Saya Maria Magdalena Kutoburu dengan NIM 2103-020113 Kelas 1C Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang Di sini saya akan menjelaskan mereview buku yang berjudul Essential Context in Sociology yang ditulis oleh seorang Anthony Giddens dan Philip W. Sutton Buku ini dengan tebalnya 446 halaman Isi buku Pengantar Kehidupan sosial tidak pernah statis tetapi dalam proses yang constant mengubah Selama 30 tahun terakhir pergisiran gender hubungan meningkatnya migrasi Multikulturalisme, internet dan jaringan sosial Terorisme global dan pergolakan politik di Timur Tengah telah mengubah dunia modern Sosiologi awalnya produk abad ke-19 tidak mampu berdiri diam Dia harus bergerak dengan waktu atau menjadikan tidak kerelevan Sosiologi saat ini secara teoritis beragam mencakup berbagai subjek yang sangat luas dan mengacu pada berbagai metode dengan penelitian untuk memahami masyarakat Perkembangan konsep dan sosiologi Beberapa konsep sosiologi sudah sangat lama dan telah bertahan dalam ujian waktu dengan sangat baik Kelas, status, birokrasi, kapitalisme, gender, kemiskinan, keluarga, kekuasaan Yaitu menjadi dasar bagi bisnis sosiologi yaitu melakukan yang telah berkembang jauh lebih baru Konsep-konsep esensi tidak berangkat untuk menghasilkan yang berkomperesif Tetapi ringkasan konsep sosiologi yang akan memilih dengan hati-hati tentang 70 konsep yang telah membantu dan membentuk Atau sedang membentuk khususnya bidang penyelidikan sosial masyarakat Tema yang pertama, berpikir sosiologi Cara berbicara dan berpikir tentang subjek yang disatukan oleh asumsi umum dan berfungsi Untuk membentuk pemahaman orang-orang tentang tindakan terhadap subjek tersebut Yaitu konsep-konsep wacana berasal dari linguistik yang mempelajari bahasa dan penggunaannya Globalisasi juga dapat di-sharing dari ide-ide Marx pada abad ke-19 Tentang ekspasif kecenderungan kapitalisme dan Durkheim Pada penyebaran geografis pembagian kerja Pada pembagian kerja, seorang Wallerstein berpendapat bahwa sistem ekonomi kapitalis beroperasi pada tingkat transnasional Yang merupakan sistem dunia dengan inti dari negara-negara yang relatif kaya Pola kritis seperti yang dilihat dari Weber sendiri bahwa proses rasionalisasi tidak pasti mengarah pada perkembangan progresif Tetapi itu dapat menghasilkan hasil yang kontradiktif dan sosial baru masalah Selama beberapa tahun terakhir ini adalah pertumbuhan dalam bentuk organisasi yang lebih longgar Yang lebih didasarkan pada struktur jaringan dari model hirarki yang digariskan oleh seorang Weber Tema yang kedua melakukan sosiologi Tipe ideal Konstruksi murni penelitian tentang sosial fenomena menekankan hanya beberapa dari yang utama Aspek yang digunakan untuk mendekati persamaan dan perbedaan dalam konkret dan kasus dunia lainnya Konsep tip ideal ini diciptakan oleh seorang Max Weber sebagai bagian dari metodenya Untuk membalajari tindakan sosial sebagai salah satu bentuk sosiologi Untuk Weber, pemahaman dan menjelaskan kehidupan sosial tidak mungkin menggunakan yang sama-sama metode sebagai ilmu alam Tipe-tipe ideal adalah konstruksi yaitu diciptakan oleh seorang Max Weber Peneliti berdasarkan kriteria yang berasal dari tertarik pada fenomena sosial tertentu Sebagai contohnya yaitu membangun tipe ideal sosialisme, demokratisme, kejahatan duniawi, masyarakat, konsumen atau moral panik Namun dalam membuat konstruktif itu tidak bertujuan untuk menggabungkan banyak-banyak aspek dari fenomena yang lainnya Penelitian kuantitatif merupakan pusat sosiologi dalam dan dimulainya disiplin Penggunaan resmi Durkheim statistik untuk mengukur tingkat bunuh diri dan membuat perbandingan lintas masyarakat Teori modernisasi refleksi dan individualisme tinggi dan dianggap terbuka kritik atas dasar empiris Sementara beberapa dari perubahan sosial yang dijelaskan oleh teori ini tidak terbantakan Melanjutkan relevansi Kontruksi syuralisme nasional sosial telah sangat sukses dalam sosiologi dan mungkin menyumbang sebagian besar studi penelitian Sosiologi kontruksi syionalisme menunjukkan para sifat sosial yang tak terhindarkan dari semua fenomena yang diketahuinya Tema yang ketiga, lingkungan dan urbanisme Pemisahan keterasingan manusia dari beberapa aspek penting dan sifat mereka dari masyarakat sering mengakibatkan perasaan yang tidak berdaya dan ketidak kerelevan Max Weber mengeluarkan konsep keterasingan dari konteks yang pada dasarnya religius ini menggunakan untuk menganalisis kondisi kerja dan masyarakat dunia Bagi Max, manusia keselamatan terletak pada perebutan kendali kolektif atas semua aspek masyarakat yang jauh dari kekuasaan kecil yang mendominasi kelas yang mengeksploitasi masa pekerja Tema yang keempat, berpikir sosiologi birokrasi Jenis organisasi berdasarkan aturan tertulis, kontrak dan hiraki posisi yang diadopsi secara luas dalam masyarakat industri modern Kata birokrasi diciptakan pada tahun 1745 sebagai kombinasi dari biro Perancis yaitu kantor atau tulisan meja dalam bahasa Yunani, kratos yaitu pemerintah Dan dengan demikian berarti aturan pejabat ini pertama kali digunakan untuk menggambarkan pejabat pemerintah Tetapi kemudian diperluas untuk menerima semua organisasi besar Untuk Weber, eksistensi dan ekspansi ini adalah tak terletakkan dan salah satunya cara untuk mengatasi tuntunan modernitas Weber membangun tipe birokrasi yang ideal atau murni dengan menunjukkan fitur umum tertentu dan kasus nyata untuk menyoroti aspek relatif modern birokrasi Dengan kapitalisme, industrialisasi dan urbanisasi kehidupan tradisional dan dengan itu solidaritas mekanisme pecah turun Banyak komentator takut bahwa menghancurkan solidaritas sosial dan promosi individualisme akan menyebabkan lebih banyak konflik serta penghancuran sosial masyarakat Durkheim tidak setuju, dia berpendapat bahwa bentuk baru dan organik solidaritas muncul sebagai akibat dari pembagian kerja Yang berikut Agama Definisi kerja mengikuti Emil Durkheim Sistem kepercayaan yang terpadu dan praktik Yang berhubungan dengan hal-hal suci yang menyatukan orang-orang yang mengalutnya menjadi suatu komunitas Tema yang kelima, kesempatan hidup yang tidak sama Sosiologi telah lama tidak setuju atas kelas sosial sejak teori dalam pendekatan yang agak berbeda dari Marx dan Weber Bagi Marx, kelas adalah sekelompok orang yang berdiri dalam hubungan yang sama dengan alat-alat produksi Terus terang, mereka adalah pemilik atau bukan pemilik Status sosial merupakan konsep dasar dalam sosiologi yang terkait khususnya dengan interaksional simbolik tradisi Bagi Weber, status mengacu pada perbedaan antara kelompok sosial Menurut kehormatan atau predisi bahwa mereka diberikan oleh masyarakat tradisional Status sering ditemukan berdasarkan tangan pertama pengetahuan seseorang Diperoleh melalui tatap muka interaksi dalam konteks yang berbeda selama beberapa tahun Tema yang keenam, hubungan dan kehidupan kursus masyarakat Istilah komunitas telah digunakan sejak abad ke-14 Ketika dilambangkan yang umum orang sebagai berbeda dari orang-orang terperingkat Dari abad ke-18, komunitas digunakan untuk menggambarkan atau distrik tertentu yang mereka bagikan Dalam kepentingan seperti dalam komunitas kepentingan Dan pada abad ke-19, itu menjadi semakin umum untuk melihat komunitas digunakan perbedaan dengan masyarakat Alasan-alasan yang mencurigakan bahwa konsep komunitas akan bertahan dalam sosiologi Terlepas dari rentetan-rentetan komunikasi menjadi norma dan budaya lisan Informasi ini adalah pengetahuan yang ditransmisikan lintas generasi dari mulut ke mulut Tema yang ketujuh, interaksi dan komunikasi budaya Cara hidup meliputi pengetahuan, adat istiadat, norma, hukum dan kepercayaan yang menjadi diri masyarakat tertentu atau kelompok sosial Sejarah yang berbelit-belit budaya seperti itu dianggap berlawanan alam adalah salah satu yang paling kompleks kata-kata dalam bahasa Inggris Dan salah satu yang paling sulit untuk dijabarkan dari abad ke-15 Untuk sebagian besar sejarahnya, sosiologi telah mempelajari budaya sebagai terikat erat dengan hubungan sosial dan struktur sosial masyarakat Bentuk dari komunikasi seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi Film-film yang dirancang untuk melanjutkan audiens yang besar Audiens yang besar merupakan bentuk dari komunikasi tersebut Untuk sebagian besar sejarah manusia, sarana utama untuk komunikasi adalah pidato Dengan tatap muka, komunikasi menjadi norma dalam budaya lisat Informasi ide dan pengetahuan ditransmisikan lintas generasi dari mulut ke mulut Tema kedelapan, kesehatan penyakit dan tubuh biomedis Model praktik medis barat Dimana penyakit ini didefinisikan secara objektif sesuai dengan adanya gejala fisik yang dikenal dengan diturunkan secara ilmiah perawanan medis Perawatan medis diupayakan untuk mengembalikan tubuh kesehatan Dalam penyembuhan dengan menggunakan campuran fisik dan medis obat Banyak dari pengobatan tradisional bertahan hari ini dalam budaya non-barat Di seluruh dunia dan kebanyakan dari mereka sekarang didefinisikan sebagai obat alternatif Mediasi-medialisasi adalah proses dimana gaya hidup penting Seperti berat badan, merokok atau praktik seksual menjadi masalah medis untuk ditangan Terima kasih